Kita tahu bahwa dalam kurban itu ada beberapa ikhlas yang bisa ditambil. Ikhlas yang penting dalam rangka membangun kinerja yang lebih baik adalah ikhlas. Ikhlas rela berkorban. Kita perlu teman-teman ikhlas bekerja rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Sehingga dua karakter ini itu insya Allah bisa membangun karakter pekerja. Hari ini kami memotong sapi dua ekor yang berasal dari kurban teman-teman pegawai dengan pendidikan dan budayaan. Ada 14 orang di situ dan kami juga menampung ada titipan jauhan kurban dari sekolah GIS, Lomba Islamic School dan dari Al-Falah, Kambing. Jadi di sini lengkapnya adalah dua sapi dan dua kambing. Kurban ini diberikan kepada teman-teman staff dan masyarakat sekitar di sini. Di depan ini ada masyarakat pedagang, itu ada 30 orang, kepala keluarga. Itu juga jadi target untuk kita. Kemudian RTRW yang ada di sekitar kantor ini. Ke depan kami berharap teman-teman semakin semangat sehingga hewan kurbannya akan lebih banyak. Jumlahnya kemudian kegiatannya mungkin akan lebih besar, kita akan mengundang mungkin yatim piatu, mungkin kita acarakan bahkan sate bersama seribu anak yatim dan seterusnya. Dan bahkan membangun kebersamaan, kebudilan sosial dan tadi ikhlas dan rela berkorban. Pertama, tujuan kita adalah menerbaikan ibadah kepasti ya. Yang kedua, untuk menyambung sholat terahamnya antara indah semakin dan kebudayaan dan masyarakat sekitar. Maka daging kurban yang ada yang kita sembri ini, sebagian untuk apa namanya teman-teman yang ada indah semakin dan kebudayaan, sebagian lagi kepada masyarakat. Untuk makin menekatkan, kalau kita ini satu-satunya, kalau kita ini kebudayaan, selalu terikat antara indah semakin dan masyarakat sekitar. Terima kasih.